Oke buat teman-teman semua yang ingin usaha, pastikan dulu tujuannya apa sih yang mau dicapai gitu ya Dan jangan lupa libatkan sang maha pencipta dalam setiap perjalanannya Jauhi maksiat, jauhi dari apa-apa yang tidak diredoin gitu ya Agar dalam perjalanan selalu dibukakan jalan Dan terutama pastikan ketika ada kendala, itu kita kembali lagi ke tujuan Tujuan akhir kita apa sih yang mau kita capai Percaya deh, itu ketika kita mau mencapai tujuan pasti selalu ditemani sama yang namanya masalah, kendala, dan halangan Nah dari situ kita harus terus belajar gimana caranya menghadapi semua kendala dan halangan tersebut Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal saya dengan Didi Windu Asti Dari UMKM Brebes Mili Food Yang kita beroperasi di Cimanggi, Siaradarauri, Depok Kita ke rumah industri nya Brebes Mili Ini dia Brebes Mili Food Selamat datang Ini ada sebagian, ini yang udah kita siapin untuk dibawa kurir hari ini Ini ruang kerja saya disini Taraaa, disini tim Brebes Mili, saya hai dong Halo Jadi disini packing, disini untuk ruang admin nya yang tadi digital marketing juga disini Ini lagi inian ya, lagi packing-packing kalau tiap hari Kamis itu Kita ada apa namanya, telur asin Dan ya kayak gitu, baru datang langsung habis karena langsung dikirim-kirim Oke Nah kita lanjut ke, oh iya ini dia Jadi ini untuk apa, bawang gorengnya Setelah digoreng, ini kita taruh di toples-toples seperti ini Baru nanti setelah itu di packing sesuai dengan pesanan Oke kita lanjut Nah ini ada artis indian Halo, nanti ya Pak Kak Jolly Nah ini dia, silahkan Ini untuk ruang produksi bawang goreng Tadi kebetulan kalau agak pagian dikit tadi bawang putih ya Hmm, oh jadi prosesnya mau dari nol ya Bu Ya ini bawang setelah dicuci Setelah itu ini, silahkan Pak Kajol jelasin Halo, saya Pak Kajol Saya akan kasih tau proses bawang merah brebes Mili, ini bawang merah asli dari brebes ya Dan kita proses disini, kita pengirisan Ya kan, abis dari sini kita hasilnya ini Dan hasilnya ini kita timbang sesuai dengan ukuran yang sudah tertentukan Dan abis itu prosesnya kita digoreng Kita goreng Ini gorengnya gak boleh gosong Harus kuning dan garing Kurang lebih berapa lama nih Mbak? Kurang lebih sih 15an ya Kalau untuk bawang merah Tapi kalau misalnya untuk bawang putih sih Kurang lebih 10 ya Dan kita tiriskan disini Ditiriskan di wadah Dari wadah Kita kasih ini ya Kita ala aur gimana Jangan menunggupah Tadi malah Lengket Lengket ya Iya, kita ala aur gimana Nah dari sini kemana nih? Nah dari sini kita proses Itu dulu kita pilihin dulu Mas Disortir Iya disortir dulu Jangan lupa Yang kayak begini-gini nih kan Ini kulit Mas Jadi harus bersih banget Jangan ada ketinggalan kulit Dan kalau misalnya kulitnya udah bersih Kita taruh di spinner Pengeringan terakhir ini ya Mas Pengeringan terakhir Ini hasilnya Oh ini udah kering nih Udah kering Jadi hasilnya Ini udah kering Dan ini minyaknya Ini juga nanti jadi produk Proses kita buat penjualan juga dijual Ini proses minyak bawang gitu kan Saat ini kita masih manual Kita lagi nabung nih Sebenernya ada mesir ini ya ya Mesir otomatisnya ya Untuk apa namanya yang cairan Cairan itu sekitar 20 jutaan Jadi ya bismillah nanti kebeli Berbes mili Jadi ini gak proses manual lagi Ini dia hasilnya Ini minyak-minyaknya Nanti setelah ini Akan di apa namanya Kita kasih label Dan juga kita seal Di apa di atasnya Ini berarti masih polos ya bu Ya ini masih polos Jadi setelah diisi Kita masuk-masukin dulu Ke keranjang-keranjang seperti ini Lalu nanti kita seal Atas ini Pakai apa namanya Plastic sealer Lalu setelah ini kita kasih label Ini berapa mili bu ukurannya Ini ukurannya 140 mili ya Mungkin sedikit familiar ya Seperti botol kecap ya Ini alhamdulillah Sangat-sangat-sangat diminati Di Indonesia Banyak banget yang nyari Karena ini seperti Fungsinya seperti parfum ya Parfum masakan Masakan yang dimasak pakai ini Ditumis pakai ini Wanginya aromanya Lebih menggugas selera Kalau belum pernah nyoba Mbak cobain deh Oke jadi tadi dari Sudah sistem apa namanya Sudah proses penggorengan Sudah jadi Bawangnya ini ada bawang putih Ini ada bawang merah Semua ditanggalin gitu ya Lalu ini proses packing Packingnya masih ini Ini asli dari Brebes Ini namanya Sintia Tim packingnya Hai Nama aku Sintia Aku asli dari Brebes Dan aku disini bagian packing Oke Ini yang berapa gram Sintia Ini yang 75 gram Jadi ini yang saya tekankan Ke Apa namanya Ke tim saya Mokoknya Untuk Produk yang di packing ini Tidak boleh kurang Dari yang sudah kita tentukan Kalau lebih boleh Gitu kan Tapi lebihnya juga Jangan sering-sering Jangan banyak saya bilang Nanti kapan kayaknya Seperti itu Oke ini udah setelah proses Apa namanya Packing Nanti Setelah ini Masih banyak nih prosesnya nih Ini setelah ini dikasih stiker Setelah dikasih stiker Terus di seal Ada mesin sealnya Ada seperti ini Ini untuk seal dalamnya Untuk seal dalamnya Nanti ada lagi seal luarnya Setelah di seal luar Sebagian kita taruh Produknya disini dulu Ini sebagian udah Apa namanya Tadi baru Berangkat ya Baru kita kirim-kirim Ke beberapa supermarket Jadi Ini baru stoknya Kayak gini nih Belum ada apa namanya Belum di stiker Sambil menunggu Nah kalau ini Tim Marketing Kalau ini Yang sebelah situ Tadi lagi keluar Sebentar lagi terima telepon Di sebelah sana Untuk adminnya Untuk customer service Ini boleh tau bu Ada apa aja Oke disini ada Ini ada Jadi kita bawa goreng ini Ada Yang di poach ya Kebetulan nanti Moga-moga tahun Sorry bulan depan Ini mungkin agak berubah ya Kita pakai poachnya Yang langsung sudah di emboss Jadi gak pakai stiker lagi Karena kita Berbes milih Lagi kerjasama Sama brand Desainer Brand konsultan Yang biasa menangani Perusahaan-perusahaan besar Macam Indomie Lafonte Terus Indomil Seperti itu Dan mereka mau Apa namanya Membantu Berbes milih Ngedesain ulang Apa namanya Desainnya Agar lebih premium Nanti tungguin aja ya Sebentar lagi kita akan launching Ini yang sudah masuk Di beberapa supermarket Ini bawang merah Dan bawang putih Lalu ini ada Minyak bawang merah Minyak bawang putih Dan juga minyak wijen Minyak wijen ini Karena kita produksi Bacaman bawang putih Dan akhirnya kita pun Juga produksi sendiri Minyak wijennya Ini yang tadi saya bilang Ada pilus Ada pilus original Pilus barbecue Sama pedasnya Ini sebenarnya karena permintaan Kalau yang asli dari Brebes itu Yang original ini Gitu Ini karena banyaknya minta Akhirnya kita bikinin Karena kita juga ada Bawang goreng barbecue Dan juga bawang goreng pedas Kalau pilusnya sendiri Produksi Disini juga Ini kalau disini Ini hanya mengemas Jadi kemas ulang saja Aslinya sih Ini impor ya Impornya gak pakai visa Langsung dari Brebes Ini kita lagi siapin Untuk Apa namanya Hempers paket Ramadhan Sama Idul Fitri Kita lagi masih menunggu Dari pabrikan Ini dia telurnya Tadi baru datang Sekian ribu Pisi saya kira Tinggal segini Ini total ada Berapa varian nih bu Kurang lebih Varian kita Hampir 30 ya Hampir 30 Apa namanya Hampir 30 varian Karena dari bawang goreng aja Kita punya original Ada barbecue Ada pedas Ada bawang goreng teri Terus ada bawang putih Ada bawang putih goreng Ada bawang putih Apa namanya Yang krams Belum lagi sambalnya Belum lagi minyak bawangnya Belum lagi telur asinnya Banyak deh Ibu-ibu yang nyari bumbu Yang nyari taburan Silahkan Contact kita kemana 0818 07 515521 Kalau Tokopedia nya apa Tokopedia nya Brebes Millie Shopee Juga Shopee Underscore Brebes Millie Store Underscore Kalau Instagram kita apa Untuk mencari tahu Lebih banyak tentang kita Kunjungi Instagram kita Di Brebes Millie Food Atau TikTok kisah Di Brebes Millie Food Bawang goreng pernium Step point kita di Inspirasi usahanya sih Mungkin lebih ke Semuanya tadi awalnya Iseng kali ya Karena saya suka Bawang goreng Dan saya sudah familiar Banget sama Bawang merah brebes Yang memang Kalau dibikin bawang goreng Ya enak banget Dan ketika saya jadi Ibu rumah tangga pun Saya perlu bawang goreng Akhirnya Ya udah lah Kita coba Waktu itu awalnya Produksi di Brebes Dan akhirnya Kita pindahkan Ke Cibur Karena kan udah semakin banyak nih Apa namanya Konsumen kita Dan kita juga harus Bener-bener mengawasi Sendiri hasil produksi Kesini-kesini Karena mental kita Udah terlatih kali ya Dan saya bilang Kalau mau jadi Kalau mau punya mental terlatih Salah satu jadi pedagang Karena ternyata banyak Ups and down Kita berhubungan sama Ketika kita sudah menghayat karyawan Kita berhubungan sama karyawan Kadang-kadang karyawannya bermasalah Itu kita harus siap-siap mental Terus udah gitu juga Bahan baku ya Karena ini kan dari bahan baku alam Karena misalnya dibilang Kadang ada bawang merahnya Gak terlalu bagus gitu kan Jadi ketika sudah digoreng Malah ternyata gak renyang Gak garing Jadi ke akhirnya kita Kita memutuskan untuk Tidak kita jual Dan artinya itu kan Jadi kerugian untuk kita kan Gitu Dan apa Ya paling kalau yang lucu sih Yang di awal-awal Karena dulu Saya sama suami mungkin Posisinya udah enak kali ya Kita kayak kita mulai ini dari nol Ya dari nol Bener-bener kita jadi karyawan lagi Itu tadi ya Pasti semua masih bermasalah Dengan SDM gitu ya Tapi Alhamdulillah Makin kesini Gitu kan Kita mencoba Kita sering-sering lakukan team building Kita juga korek gitu kan Ketika Apa namanya Karyawan kita lagi ada masalah Apa enggak sih sebenarnya gitu kan Jangan sampai Masalah itu mengganggu mereka Ketika mereka Di tempat kerja gitu Yang karena kita harapkan Mereka bisa profesional Saya selalu bilang sama mereka Lihat deh orang-orang yang sukses Mereka suksesnya tuh memang Penuh latihan Penuh tempaan gitu loh Enggak ada orang sukses yang enak-enak aja gitu kan Jadi itu yang selalu saya sering Apa namanya Saya kuatkan tim saya seperti itu Kalian masih muda gitu kan Kalian apa namanya Kalian harus kejar Yang namanya sukses Karena sebenarnya sih sukses bukan Sukses di dunia ya Harus sukses di akhirat Makanya saya selalu bilang Jadikan kerja disini Sebagai salah satu ibadah juga Makanya jangan pernah tinggalin Yang namanya ibadah kalian Terutama sholat Seperti itu Enggak boleh ditinggalkan disini Gitu Terus kalau misalnya Kesukanya itu Ya Ternyata kebahagiaan itu Bukan karena pencapaian Diri sendiri gitu ya Beda dulu waktu Saat apa namanya Saat berkarir sendiri ya Ketika kita sudah mencapai posisi Yang lumayan tinggi gitu ya Saya pernah memimpin suatu cabang Suami saya pun begitu gitu kan Apa namanya Itu mungkin pencapaiannya Di diri kita sendiri Tapi ketika kita usaha Kita apa namanya Kita punya tim Dan mereka juga bisa Apa namanya Yang gak bantu keluarganya Gitu kan Mereka merasa terbantu Itu juga menjadi Kebahagiaan kita sendiri gitu Yang ternyata kebahagiaan orang lain itu Itulah yang kebahagiaan hakiki Buat kita yang sejati seperti itu Harapan ke depannya Kami ingin tetap ya Berbes milih tetap eksis Gitu kan Dan Makin banyak Membuka Lapangan kerja seluas-luasnya Makanya kenapa Mindset Saya Sama suami gitu kan Kita sebagai owner Sebagai partner juga ini Kita yang tekankan Ayo Kita harus punya tim yang Tim yang kuat gitu ya Timnya yang keren Kenapa timnya Karena sebagai owner Sebenarnya kalau bisnisnya mau maju itu Owner tidak lagi Burusan sama teknis Owner itu Berfikir keras Bagaimana Bisnisnya ini terus berkembang Bagaimana ada Apa namanya Kita punya cukup modal Untuk mengembangkan bisnis ini gitu kan Dan harus kita punya tim yang keren Tim-tim jualannya gitu kan Tim operasionalnya Itu yang sedang Kita bangun Ya ke depannya kita akan menjadi Ya harapan kita Kita akan menjadi brand leader ya Untuk produk bawang goreng Produk minyak bawang Dan juga bumbu-bumbu ya Yang memudahkan ibu-ibu di Indonesia Untuk menyajikan masakan yang lezat Dan harum Dan juga yang diminati Sama anggota keluarganya Oke buat Teman-teman semua yang ingin usaha Pastikan dulu Tujuannya Apa sih yang mau dicapai gitu ya Dan Jangan lupa Libatkan Sang Maha Pencipta Dalam setiap perjalanannya Jauhi 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 dari apa-apa yang Tidak diridoin gitu ya Agar Dalam perjalanan Selalu dibukakan jalan Dan terutama Pastikan ketika ada kendala Itu kita kembali lagi ke tujuannya Tujuan akhir kita Apa sih yang mau kita capai Percaya deh Itu ketika kita mau mencapai tujuan Pasti selalu Ditemani sama yang namanya Solusi Masalah Kendala Dan halangan Nah dari situ Kita harus terus belajar Gimana caranya Menghadapi semua kendala Dan halangan tersebut Seperti itu Berbes mili Teman masak Teman makan Indonesia Berbes mili Tinggal tabur Gak pakai nanti lagi